Seorang petugas keamanan kantor diamankan oleh Satreskrim Polrestarekan atas laporan kasus pencurian yang dilakukannya di kantor yang ia jaga. Berdasarkan rilis yang disampaikan oleh Kasatreskrim Polrestarekan Ibtu Muhammad Aldi pada Kamis 10 Juni, pelaku berinisial HR usia 23 tahun diketahui sebagai security di kantor BP2JK. Aldi menjelaskan, dari tindak pidana yang dilakukan pelaku, ia berhasil membawa lari satu unit sepeda motor, iPad, kamera, dan uang tunai 1,7 juta rupiah yang dilakukan secara berkala. Pelaku bermodus menawarkan barang yang ia curi terlebih dahulu ke forum atau media sosial. Jika ada konsumen bersedia membeli, maka pelaku langsung mengambil barang yang ada di dalam kantor. Aldi juga mengaku jika pelaku merupakan residivis di Sulawesi Selatan dengan kasus penganiayaan. Untuk perkara pencurian, pelaku mengaku baru kali pertama melakukannya. Kita melakukan penyelidikan lebih lanjut, ternyata diketahui bahwa tersangka ini merupakan security yang bertugas di kantor itu sendiri. Namanya untuk modusnya itu dia jadi menawarkan dulu di Facebook ya, di media sosialnya melalui Facebook. Dia menawarkan barang misalnya nih seperti kayak gokro-gokro, dia lempar dulu ke media sosial. Kalau misalnya ada yang mau beli, baru dia ambil. Jadi semuanya seperti itu. Pada saat kami amankan, yang bersangkutan ini sudah berupaya untuk mencoba melarikan diri. Karena dia sudah membeli tiket untuk keesokan harinya untuk berangkat ke Malasan. Tui Muhammad melaporkan.